Anak sekarang tuh bikin kedar malaikat pak Anak muda nih sekarang bikin kedar malaikat bener-bener Untung malaikat masih dikasih, gak dikasih hawan nafsu lu Kalo dikasih hawan nafsu lu diperintir-perintir lu Udah jalan bukan sama mahrumnya Boncengan motor, mau jalan ke medis Rasulullah Begitu sampe di jalanan Lu ragu ngelewet Dua-duanya pay Cuman kesenggol pantatnya doang Jatuh, modar Malaikat datang, malik, mau tarik masuk ke deraka Ridwan tahan lutar dulu Ini orang mau jalan ke majlis Dia matinya usul khatimah Oh gak bisa, dia jalanin bukan mahrum Malaikat dibikin ribut, kebayang gak tuh Anak muda sekarang kan geblek tuh liat Kalau ada laki-laki yang begitu, neng, neng Neng Yang gadis sebenarnya kan Ada Biasanya gue kalo yang datang mama semua Kalo gue ceram mama Makanya bini saya kalo saya lagi datang ceram Banyaknya perempuan gak masalah Gak ada saingan Orang nene Neng Neng Kalo ada laki bilang I love you Gampar, neng Neng, I love you Gampar, gak apa-apa Saya gak butuh love you, ah Saya butuhnya gobil tuh Untuk punya harga diri perempuan Perempuan sekarang mah Cuman dikasih modal setangkai bunga Hehehehe 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 Nurut aja Orang yang bilang I love you Nih Nih model-model begini nih Ya Modal 5 ribu, arek Tiap hari lu dikasih cilok, cilok, cilok Makanan lain cimol Minumannya es doger Pulang berak-berak Motor nungging Bensin minta Modal 5 ribu Gak bakal bahagia, neng Apalagi dikasih bunga Jangan mau terima Saya mau tanya Yang dikasih bunga tuh Orang hidup, orang mati Mati Lu kenapa lu terima Itu secara gak langsung Laki-laki nyumpai lu mati Paham ya Jangan ya neng ya Jangan Kalau ada laki-laki yang begitu Bapak, Ibu juga Jangan main terima-terima aja Soleh Pakai peci Pakai koko Pakai kain Mau datang ke majlis Bohong 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 Duduk di majlis juga di whatsappan Yang perempuan di sono Yang laki di sini Whatsappan aja Anak sekarang tuh bikin keder Malaikat pak Anak muda nih sekarang Bikin keder Malaikat bener-bener Untung malaikat masih Dikasih Enggak dikasih hawa nafsu lu Kalau dikasih hawa nafsu Lu diperintir-perintir lu Udah jalan bukan sama mahrumnya Boncengan motor Mau jalan ke majlis Rasulullah Begitu sampai di jalanan Lu ragu lewat Pay Dua-duanya pay Cuman kesenggol pantatnya doang Jatuh Modar Malaikat datang Malik Mau tarik Masuk ke deraka Ridwan tahan lutar dulu Ini orang mau jalan ke majlis Dia matinya usul khatimah Oh gak bisa Dia jalanin bukan mohrim Malaikat dibikin ribut Kebayang gak tuh Anak muda sekarang kan geblek tuh liat Jangan ya Allah subhanahu wa ta'ala Dan malu quran mengatakan La takrebuh Jangan dekati Eh menteri pendidikan Ngebolehin Menteri pendidikan Ngebolehin Yang penting Suka sama suka Untuk kelas mahasiswa Mahasiswi Silahkan Kalau mau Zina Kalau ada orang tua Ngelarang zina Itu seks bebas tuh bu Udah ditanda tangan Nama menteri Menterinya Menteri pendidikan Dari tanda tangan Hati-hati Kalau ibu bapak Sampai ngelaporin Anak lagi diperkosa Alasannya diperkosa Padahal gak Sama-sama suka Ibu bapak ngelaporin Siapa Si anak Laki-laki Dilaporin Ibu sama bapak Yang dipenjara 10 tahun Kenapa Melanggar hak Asasi manusia Ini zaman Udah gila Udah gila Betul-betul Selamatin Anak-anak kita Cari ustad Cari guru Masukin pondok pesantren Bukan kita Dengerin ya Anak-anak muda Bukan berarti Orang tua itu Benci sama kalian Kalian dititipin Ke pondok pesantren Bukan Justru kalian Disayang oleh Orang tua kita Untuk kita jauh Dari kemaksiatan Jauh dari dunia Yang penuh dengan fitnah Kalau ada orang tua Ngajak kita ke pesantren Anak diajak ke pesantren Syukur sama Allah Berarti orang tua Perhatian sama kita Jangan orang tua Yang ngediain makan Anak pakai Youtube Pasti banyak disini Yang begitu Betul gak Anak disuapin Youtube Dijijelin Biar apa tuh Biar anteng Dia gak lari-larian Eh PA Kalau anak Dikasih makan Lari-larian Wajar Namanya juga anak Anak-anak Dulu kita Waktu masih kecil Mau makan aja Susah Sediain sepeda dulu Muter-muter dulu Ibunya ngejar Dari belakang Nampai kayak orang Gila tuh ibu Nah-anak Sini dulu Nah ini Setep dulu Isi bensin Isi bensin Itu anak Apa mesin Wata Coba kita Dikejar-kejar Nah kalau bapak Diajak makan Lari-larian Muter-muter Meja makan Itu namanya bapak Geblek Nah kalau anak-anak Disuruh dia Diajak makan Lari-larian Wajar Namanya juga anak Anak-anak Paham Sambil sini Ibu kasih youtube Anak Dijajelin makanan Anteng Iya Anteng tuh Anak Nasi abis Berhenti gak youtube Berhenti gak youtube Jalan terus Jangan nasi Ibu suapin Selop Ibu kasih digigit Sama dia Betul-betul Kenapa Karena dia gak Lihat apa yang Disuapin Pokoknya dia Sampai ujung mulut Ibu ngangap Apa aja dia Manga Lailaha illallah Coba lihat Orang tua sekarang Udah gila-gilaan Buat anaknya Betul gak Dari jaman dulu Orang tua kita Begitu Menyuapin anak Pakai sendok Nih nak Nih nak Pesawat Mau masuk kuat Nih nak Nih Nengeng Nengeng Kan gila ya Gila gak Begitu Sejak kapan Pesawat bunyi Nengeng Nengeng Ini orang tua Ampe gila Lu karena anak Demi nyenengin anak Mau Nurut Apa yang dikata orang Tua Sekarang saya juga Mau tanya nih pak Saya bingung Ampe ibu-ibu Nih pak Bu Uy Kenapa sih anak Kalau udah habis Dimandiin Dikotorin lagi Hah Bedak Ampe celemotan Begitu Biar apa Biar apa Lu mau pake Banyak Pake dikit Tetap wangin Habis mandi Rapihin Ngapa sih Ampe ke buah Kesemok Tuh anak Ampe celemotan Begitu Udah dibersihin Dimandiin Dikotorin lagi Gila gak Tuh Gila yang pertama Orang tua kita Yang kedua Waktu kita bayi Orang tua kita nih Mangkuk nih Kita baby Ya Waktu baby nih Waktu kita bayi Orang tua mangkuk kita Kita dipupin Dibuang air besarin Dikencingin Ada kita marah Ada Gak ada orang tua Anak kurang ajar lu Banting anak Gak ada Disayang Dilihat Ih saya dikencingin Mau dapet rejeki Nah Keurusannya Kencing sama rejeki Betul Tuh gila Ada lagi Lagu anak-anak Yang bikin orang gila Tuh Bintang kecil Di langit Sejak kapan Bintang ada Di tengah hari Mestinya kan Bintang kecil Di langit Yang Hitam Kan ada Di malam Coba Biru-biru Ngeliat Bintang Tuh Dibodohin Kita Malagu Dan baru Sadarkan lu Alhamdulillah Lu pada ingat Sekarang Ini kegilaan Lagi orang tua Anak Mau mandi Ditaruhin di bak Pakai air Anget Ini anak Kalau ketemu air Namanya juga Anak-anak Ciplak-ciplak Seneng kan Seneng main air Lemparin bola Sama bebek-bebekan Betul ya Ada lagunya tuh Bebek Mandi Pakai Sabun Pakai otak Pakai otak Itu anak manusia Bukan bebek Lagi juga Sejak kapan Bebek mandi Pakai sabun Ini orang tua P.A. yang begini Coba lihat tuh Betul gak Ini kira-kira Waras Gak orang tua Begini nih Anak sendiri Dikata bebek Saya seumur hidup Sampai umur Saya 37 tahun Saya gak pernah Ngeliat bebek Nanti pakai sabun Gak pernah Ini ada lagi Yang lebih kira Selesai dimandiin Taruh di atas Tempat tidur Dari perlakin Pakai minyak telon Pakaiin bedang Ambil baju Ini anak goyang-goyang Maknya sambil nyanyi-nyanyi Kayak orang gila Ini lagu Gak tau siapa yang ciptain Dan gak tau Albumnya siapa Nang ning Ning Nang ning Ning Album siapa Coba Bu Kasur Gak ciptain diri lagu Betul gak Itu ada lanjutannya Nang ning Ning Nang Anak siapa Anak siapa Ini PA nya Udah akut nih pak Yang mandiin dia Yang minyakin dia Yang bedakin dia Dia tanya Anak siapa Anak siapa Tuh kalau tuh Anak bisa berdiri-diri Ini lo ngajak ibu ribut Coba kebayang gak tuh Masa anak tetangga Bupa Ya Allah Ya karim Orang tua Gila lo buat Anak Coba Syukurnya kita Kurang sama Allah Mendapatkan orang tua Yang perhatian Kepada kita Betul Allah subhanahu wa ta'ala Mendampingkan namanya Bersyukurlah Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Jika ada setiap anak Yang setelah Solat Dia membaca doa Rabiq Suruh dibaca lima kali Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku Sehari semalam selesai Solat Dua puluh lima kali Kita mendoakan Kedua orang tua kita Ini hari katanya kan Hari ibu Betul gak Betul ya Hari ini katanya hari I love you ma Tanpa hadirnya dirimu Lo kesian juga jadi orang tua Ya cuman disayangi setahun sekali Setiap tanggal 22 Desember Ya Allah ya karim Hari ibu katanya Yang ada ibu tu Selalu harus ada di dalam hati kita Seorang ayah selalu ada di dalam hati kita Kenapa Berkah dua orang ini Kita bisa jadi seperti ini Alhamdulillah Kita rezeki yang kita dapetin di hadapan kita saat ini Belum tentu itu karena doa kita Bukan Bisa jadi doa orang tua kita Yang di hari ini dikabulkan oleh Allah Mungkin doa nenek-nenek kita Kakek kita Buyut kita Rezeki Allah berikan kepada kita Berkah doa mereka yang tulus dan ikhlas untuk kita Yang masih punya orang tua sekarang Rebut tangannya Cium tangan orang tua Minta ampun Minta rizuk Atas asi yang telah diberikan kepada kita Minta cium kaki orang tua Ayah Cium kakinya Kenapa Langkah kakinya Dia memberikan Mencari niat rezeki Untuk menafkahi Keluarga Cium kakinya Cuci air kedua orang tua kita Kakinya Insya Allah Itu keberkahan buat kita Yang saya bingung Di akhir zaman Sama guru Sama kiai Sama habaib Sama ulama Luar biasa Cium tangan berput Sampai Giler nempel Ingus Begitu cium tuh Tujuh rupa Minyak wangi Wah Hilang minyak wangi Makanya saya di akhir-akhir ini Cium tangan Salaman Sama jamaah Saya gak mau Kenapa Saya gak mau jadi dosa Jika anak tersebut Belum pernah cium tangan Sama orang tuanya Anak sekarang itu Lebih banyak ke orang Yang dia hormatin Sedangkan orang tuanya Gak dihormatin sama dia Selisan kalian Solawat Sampai lidah copot Kita baca solawat Sampai lidah copot Kita durhaka Semua orang tua Percuma Gak akan dikenal Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita doa kepada Allah Gak akan dikabulin Sama Allah Gak akan Gak akan Kenapa Karena kedurhakaan kita Kepada kedua orang tua Hati-hati Kalau gunung Yang jauh Disamperin Ziarah Kemakam Sunan Gunung Jati Ziarah Sampai ke Gersik Ziarah Sampai ke Jakarta Makam orang tua Di samping rumah Gak pernah ziarahin Gak bakal makbul Doa kita Hati-hati Hati-hati Saya cuma nyampein ini Karena ini adalah Satu kewajiban Kewajiban Setiap orang Yang memiliki Tahu tentang Arti ilmu Untuk Menjadikan Keluarga tersebut Makin saling cinta Antara satu Dengan yang lainnya Wajib Kita tugasnya Kita semua Tugasnya Menyampaikan Satu kebaikan Dia mau terima Dia mau jalani Dia gak mau jalani Terserah urusan dia Kepada Allah Saat nanti Dia omil kiamat Jujur Saya pribadi Gak ada beban Di hadapan Allah Kenapa? Nafsi-nafsi Semua sendiri-sendiri Nasihat saya sudah Sampaikan Guru-guru kita Sudah sampaikan Para alim ulama Sudah menyampaikan Para kiai Sudah menyampaikan Tinggal tergantung Bagaimana Kita mau jalanin Atau gak Itu urusan ke kita Mudah-mudahan Keluar dari sini Allah berikan kita Taufik dan hidayah Dari Allah Amin